Masih bersama saya, Dina Santike Bagung di Kompas Sorong. Dalam rangka melindungi hak pilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sorong, Papua Barat membentuk tim untuk menggaungkan aksi gerakan melindungi hak pilih. Gerakan melindungi hak pilih ini sebagai wujud nyata KPIU Kabupaten Sorong untuk membantu masyarakat kabupaten yang tersebar di 30 distrik yang sampai saat ini belum terdaftar menjadi pemilih untuk segera melaporkan pada KPU untuk didata kembali. Ketua KPU Kabupaten Sorong menegaskan tim gerakan melindungi hak pilih sudah turun ke 30 distrik yang ada untuk melakukan sosialisasi bagi seluruh masyarakat dari tanggal 1 hingga 28 Oktober 2018. Sosialisasi ke setiap distrik karena Kabupaten Sorong ini 30 distrik dan jangkauannya sangat jauh. Jadi kami sudah bahagia dengan beberapa tim sudah turun ke distrik untuk sosialisasi gerakan melindungi hak pilih dan juga sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019. Masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik disarankan untuk segera membuat KTP tersebut sebelum berakhirnya gerakan melindungi hak pilih agar dapat dibantu oleh KPU. Mengingat hingga saat ini juga daftar pemilih tetap di Kabupaten Sorong masih belum valid.